Bau keringat yang membuat nyaman Keadaan Harun sudah membaik, sudah dipindahkan ke ruang perawatan Rudy juga datang cepat-cepat begitu mendengar apa yang terjadi pada Harun Selain Rinjani, Julian dan Rudy Ada juga kerabat Rinjani yang datang yang merupakan adik kandung Harun, bibinya Rinjani Namanya Henny Bapak udah tahu sejak lama kan kalau bapak punya riwayat penyakit jantung? Kenapa nggak bilang ke aku? Bapak bikin aku takut lho Rinjani tak mau beranjak dari sisi terdekat Harun Bapak juga nggak tahu, Rin Cuma belakangan ini bapak emang sering capek sama sesak Tapi nggak menduga kalau bapak punya masalah dengan jantung bapak Bapak kira juga, tadi itu akan jadi nafas terakhir bapak Ternyata masih ada kesempatan buat bapak hidup Tukas Harun Kondisinya belum 100% tapi dia berusaha menjawab ketakutan putrinya Bapak tinggal di rumah kami aja ya, biar ada yang ngawasin, biar ada yang jaga asupan makanan bapak Pintar Rinjani penuh harap Sementara yang lainnya hanya menonton menyaksikan seorang anak yang bermanja pada bapaknya Kamu juga harus memperhatikan diri kamu sendiri, fokus sama kehamilan kamu, Rin Biar aja bapak tinggal di rumah, kamu bisa sesekali tengokin bapak Ih, bapak Sementara, sampai bapakmu pulih, biar bibi yang berjaga, Rin Kata Henny Tapi kan bibi juga punya tanggung jawab Gimana sama Dendy sama Yustin? Hmm, sebenarnya Henny sepertinya ingin mengungkapkan sesuatu Tapi terlihat meragu Bibinya Rinjani diketahui sebagai janda anak kedua Suaminya sudah cukup lama meninggal Bahkan, yang Rinjani ketahui Mendiang suaminya meninggalkan hutang yang cukup banyak Sehingga membuat kehidupan bibinya Rinjani itu menjadi kesulitan Beruntung Harun senantiasa membantu Kenapa, bi? Tanya Rinjani Henny merasa tak enak dengan Rudy dan Julian Dia terlihat malu-malu Hmm, nanti aja ya bibi ceritanya Bisik Henny pada Rinjani Rinjani pun mengerti dan tak mendesak Henny Untuk menjawab detik itu juga Yaudah Biar bibi kamu gak repot sendiri Nanti papa akan siapkan seorang suster Buat bantu ngerawat bapak kamu, Rin Ujar Rudy Gak usah, Rad Aku udah sehat kok Udah pulih Harun menolak Jangan nyel Setidaknya, suster itu bisa bantu kamu Mau ngatur pola makan juga Dengan asupan gizi dan nutrisi yang seimbang Biar kolesterolmu aman, Ran Makasih banyak, Pak Gak perlulah, Rad Adikku udah cukup kok Dulu dia sempat sekolah keperawatan Dia pasti tahu cara merawat kakaknya ini Makasih banyak, tapi gak perlu kirim seorang suster ke rumahku Loh, kenapa sih, Pak? Kan biar bi Henny gak terlalu repot Cukup bibimu saja Biar bibimu sekalian bawah sepupu-sepupumu tinggal di rumah bapak juga Henny tersenyum meragu ke arah Rinjani Lalu dia tertunduk malu Pasti ada sesuatu yang buruk terjadi pada bibinya itu Rinjani memutuskan untuk tetap di rumah sakit bersama Henny Sementara Julian izin pamit untuk kembali ke Senayan Karena pasti rekan-rekannya heran dan cemas Kenapa Julian tiba-tiba pergi meninggalkan pertandingan Rudy juga pamit pulang Dan telah menanggung semua biaya rumah sakit Harun Harun sedang mengistirahatkan diri Rinjani dan Henny duduk menunggu di sofa tunggu Yang ada di salah satu sudut ruang Terus Dandy sama Yustin mana? Bi? Gak ikut kesini? Tanya Rinjani Gak Rin Mereka nunggu di rumah kontrakan Mungkin besok siang bibi jemput mereka Rumah kontrakan? Kok rumah kontrakan, Bi? Rinjani keheranan mendengar bibinya tinggal di rumah kontrakan Udah tiga bulan ini bibi tinggal di kontrakan Rumah kami yang dulu Udah di Sitaban Bibi gak sanggup bayar cicilan Udah berbulan-bulan nunggak dan gak bisa ditangguhkan lagi Ya ampun! Rinjani pun kaget mendengarnya Kaget sekaligus prihatin Jadi Rin, kalau boleh, sementara waktu bibi mau tinggal di rumah bapak kamu Jujur aja, buat bayar kontrakan sama bayar sekolah anak-anak aja Bibi benar-benar kesulitan Kalau bibi tinggal di rumah bapak kamu, seenggaknya bibi bisa menghemat uang kontrakan Bibi janji, bibi akan bekerja membereskan rumah dan merawat bapak kamu Percayakan aja bapak kamu ke bibi Sekarang Rinjani mengerti permasalahan Henny Ya, Rinjani tahu kalau bibinya itu memiliki masalah finansial sejak suaminya terjerat hutang rentenir Dan setelah suaminya meninggal, maka Henny lah yang menanggung semua beban itu Iya, bi, daripada sewa rumah, mending bibi tinggal sama bapak aja Kalau sama bibi, pasti bapak gak akan canggung Bibi juga gak akan segan ngingetin bapak kalau bapak gak mau menjaga pula hidup sehatnya Setuju Rinjani Beneran boleh, Rin? Iya, boleh Kasihan juga Dendy sama Yustin, biar mereka tinggal nyaman dan fokus sekolah Makasih banyak, Rin Henny menggengam tangan Rinjani lalu bergumam dengan lirih diiringi linangan air mata di dinding matanya Aku titip bapak sama bibi ya Mungkin aku gak bisa tiap hari ngunjungin bapak Aku udah ada tanggung jawab Ada suami sama bisnis cateringku Serahkan aja semuanya ke bibi Lagian bapak kamu itu kan kakaknya bibi Kakak satu-satunya Sudah pasti bibi akan merawatnya seperti bibi merawat mendiang kakek kamu dulu Rinjani mengangguk sambil tersenyum yakin Rinjani lega karena akan ada orang yang merawat bapaknya Tanpa harus mencari kepercayaan pada orang lain lagi Sebab Henny sudah pasti akan menjalankan perannya sebagai perawat dengan sebaik-baiknya Duh, bentar lagi kamu jadi ibu lo Rasanya baru kemarin bibi lihat kamu main masak-masakan Main boneka Merengek minta jajan Kenang Henny lalu mengelus-elus perut Rinjani Doain aku dan calon anakku sehat-sehat terus ya, bi? Iya dong Pasti bibi doakan terus Sehat-sehat dan dilancarkan segala urusan sampai hari persalinan nanti Amin Makasih bi Karena Rinjani tak mungkin bermalam di rumah sakit Rinjani pun pulang ke rumah dan besok pagi akan besuk lagi Julian menjemputnya kembali sepulang dari Senayan Apakah kamu sedang mencari seorang gadis yang suka merawat dirinya sendiri? Sesampainya di rumah Jangan mandi ya, mas Bintar Rinjani begitu mereka sampai di kamar mereka Ya mandilah, Rin Gak enak banget badanku bau keringat begini Enggak, gak bau kok Justru bau keringat kamu itu candu banget Aku pengen tidur nyenyak Badan kamu sebelum mandi begini udah cukup bikin aku nyaman kok Jawab Rinjani mengundang tawa geli suaminya Mulai lagi, kirain keranduman kamu udah sembuh Kata Julian dan dia menurut Dia tak pergi ke kamar mandi dan membiarkan tubuhnya tetap berkeringat Ini kemauan anak kamu kok Bukan aku yang rendem Ujar Rinjani dengan kekik Ya, sayang Maaf, kamu gak rendem kok Kamu cantik kamu baik kamu gemesin Sini, aku klonin Cepat tidur ya biar besok kita kembali ke rumah sakit jagain bapak Julian membujuk lalu merentangkan tangannya Agar Rinjani segera mendarat di tubuhnya Rinjani menyimpan tasnya Berganti pakaian dengan baju atasan milik Julian Sehingga membuatnya seperti sebuah terusan di atas lutut Aku pinjam t-shirt kamu ya, mas Baju-bajuku udah agak sempit Bikin sesak Kalau pakai baju kamu yang longgar begini Aku malah nyaman banget Rinjani kembali dengan penampilan baru Sampai membuat Julian tambah gemas Memakai pakaian oversize milik suami dengan perut yang sudah membuncit Penampakannya benar-benar mengemaskan Kamu kok gemes banget sih, Rin Sambut Julian lalu membawa Rinjani untuk bermanja di dalam dekapannya yang hangat Jangan ngegoda dulu, mas Aku mau cerita banyak banget sama kamu Tentang apa-apa aja yang terjadi hari ini Kata Rinjani dan minta untuk disimak Oke, ceritakan aja Aku akan dengar semuanya Kata Julian lalu memainkan rambut Rinjani Sambil fokus menatap matanya dengan tatapan yang dalam Sepanjang hari ini, Rinjani memang mengalami banyak luapan emosi Mulai dari duduk bersebelahan dengan Rama dan Farhana Sampai dikejutkan dengan kabar dari Harun Setiap malam, dia akan menceritakan semua cerita yang ia lalui setiap harinya pada Julian Hal itu membuat Rinjani tak menyimpan unik-unik di dalam hatinya Sehingga hati dan pikirannya selalu sehat dan hal itu membuat kandungannya tak mengalami masalah serius apapun Rinjani siap untuk bercerita dan Julian siap untuk mendengarkan Harus dibikin capek dulu Tadi kamu lihatkan aku duduk di dekat siapa aja Tanya Rinjani Dia sudah mengambil posisi Menjadikan dada Julian sebagai sandaran Sehingga hasratnya untuk menikmati wangi keringat suaminya itu lebih mudah untuk terpenuhi Ya, lihat Maaf ya Aku gak tahu kalau nomor kursi kamu itu tepat bersebelahan sama mereka Jawab Julian Kaget aja, kok bisa kebetulan gitu Sebelah kanan sama sebelah kiri tuh ada dua kakak beradik yang pernah bikin aku naik darah Mungkin sampai sekarang pun masih Teluh Rinjani jadi ingat semua tingkah dan sikap menyebalkan dari Rama, Risa dan Ahsan Farhana Kalau mereka macam-macam, biar aku datangi mereka satu persatu sekarang Gak usah Gak ada yang kurang ajar banget kok Cuma ya itu, Mas Rama sama si Risa kok enesen banget Kayak gak merasa kalau mereka itu udah zalim ke usaha kateringku Sama Rani juga Emang hati mereka udah didesain buat bebal kayak gitu kali ya Sebel banget Tapi kalau aku layani juga, gak akan ada habisnya Beruntung Mas Ahsan mau tukeran tempat duduk, dia geser dan aku jadinya duduk di ujungnya walaupun ujung-ujungnya duduk sebelahan sama Mbak Farhana Julian tetap mendengarkan Julian bisa membayangkan betapa tidak nyaman Rinjani saat ada di venue tadi Kenapa sih orang-orang ngeselin tuh pada datang dan pergi Di saat Mbak Farhana udah kalem, gak nunjukin lagi kegilaannya, eh malah muncul lagi ulat bulu lainnya Apa sebuah kebetulan ya, tiba-tiba Davina juga berpartisipasi dengan acara pertandingan amal tadi Jadi chill leaders yang gemesin pula Emang gak ada habisnya ini hati dibikin resah terus Rinjani lanjut mencurahkan keresahannya Gak usah takut gitu dong, aku kan sama sekali gak tertarik sama mereka Ya sekarang kamu bisa bicara gitu, Mas Tapi gak tahu nanti Sekarang atau nanti akan tetap sama kok Lihat kamu ini, dengan penampilan begini aja Kamu tetap yang paling menarik dari apapun yang aku lihat di luar rumah Aku harus buktikan kayak gimana sih Aku udah buta buat yang lain, Rin Oh ke satu sih, see you, just you Julian melimpar kata-kata manisnya lagi Harusnya Rinjani percaya akan hal itu Tapi maraknya kasus perselingkuhan dari mulai kalangan biasa sampai sekelas selebritas Yang katanya sudah hijrah membuat hati para istri manapun menjadi was-was Apalagi Rinjani sadar kalau suaminya adalah pria menarik yang senantiasa mengundang banyak lalat calon pelakor dari sana sini Jadi wajar saja kalau Rinjani selalu dihantui rasa skeptis dan insecure seperti ini Dan mungkin itu tak akan ada habisnya Kata-kata kamu manis banget, Mas Aku tahu itu berasal dari hati kamu Aku tahu kamu serius Tapi hari-hari ini lagi rame banget kasus perselingkuhan Focalis Band yang katanya udah hijrah Tapi kebongkar juga aibnya, ternyata dia masih suka jajan di luar rumah Siapa? Kamu update gosip ternyata Iyalah, Mas Kerjaanku sehari-hari kan kebanyakan bengong, mager Skol-skol berita jadi aku update banget Tapi bikin penyakin overthinking kamu kambuh lagi Ya wajar dong, Mas Sekelas Focalis Band yang istrinya soleha Terus dia pinter merangkai kata lewat lagu sampai bikin pendengarnya baper Eh ujung-ujungnya Kalau beritanya belum valid, jangan langsung dilahap gitu aja Bisa aja itu hoax, kan? Bukan hoax kok, Mas Itu beneran terjadi Bukti cat dia pas pesan kemucikari aja tersebar luas Ya ampun, itu bikin para istri was-was lho Gak kebayang kalau aku yang ngalamin itu Kamu bosen sama aku Kamu gak suka sama perubahan fisik aku Terus kamu cari kesenangan di luar sana Kaan? Mulai lagi? Ya aku takut, Mas Kamu gak perlu takut Kenapa sih? Yang salah satu orang Tapi yang disalahin semua cowok Kami semua gak sama Sayang, kamu mau bukti apa lagi sih? Rinjani mengingat semuanya Sejauh ini Beberapa bulan hidup bersama Tak ada yang benar-benar mengindikasikan Kalau suaminya suka main belakang Ya awal lho saat awal-awal Seperti masih ada rasa yang tertinggal di hati Julian untuk Farhana Tapi belakangan semua itu sudah tidak berlaku lagi Ya ya Kalau sama kamu aku percaya Nah gitu dong Udah hanya agibahnya Apakah kamu sedih? Udah malam Waktunya tidur Tapi aku belum mengantuk Harus dibikin capek dulu deh Mas Dibikin capek Dibikin capek gimana? Bikin aku berkeringat Julian tersenyum licik Betapa senang hatinya di saat istrinya yang meminta duluan Siapa yang bisa menolah diajak berkeringat di malam hari oleh bumil cantik Dan itu halal untuknya Tak menunggu lama Julian langsung menerkam istrinya Membuatnya lelah sampai sulit bernafas dan bermandi peluh Sri, Risa dan Rama bengong melihat mesin printer orderan mereka senyap Dan sudah beberapa hari ini hampir tak ada orderan masuk Baru berbisnis beberapa minggu saja Mereka sudah mendapat respon buruk dari konsumen Harga dan kualitas produk yang mereka jual sangat tidak seimbang Mau untung malah jati buntung begini Ini makanan yang udah kita masak gimana nasibnya? Masa mau kita masak lagi terus dimasukin ke pesanan PT Global sih? Risa kebingungan Ibu heran Si Rinjani dapat untung dari mana? Bisa jualan makanan seenak itu Dengan harga terjangkau Kalau begini kan, kita jadi sulit buat bersaing Gerutusri Pasti pakai jampe-jampe tuh Pasti usaha si Rinjani itu nggak polos Masa harga 20 ribuan bisa jual rice box yang isinya banyak Kenapa sih? Kita malah nggak bisa bersaing sama dia Kenapa harus dia? Risa tak berhenti marah-marah Seperti orang stres Kita harus coba konsep lagi Bu, kalau kita niru semua konsep Rinjani Ya pasti kita kalah kalau dibandingkan apel ke apel Kemasan Rin lebih bagus Harga Rin lebih terjangkau Isian Rin lebih banyak dan soal rasa Ya kita juga masih kalah Rin punya chef pro yang dulunya pernah kerja di hotel berbintang Kata Raam yang mengakui keunggulan Rinjani dari segala segi Ya harus kamu pikirkan Si Rinjani emang tega banget matiin usaha orang Sosok Ian jual makanan enak dengan harga murah Kenapa sih dia malah beruntung? Padahal dia udah zalim ke keluarga kita Mempermalukan keluarga kita Sri dan Risa tak juga sadar kalau apa yang mereka bicarakan justru terbalik dengan realitanya Mereka masih saja menuduh Rinjani yang menghianati keluarga mereka karena membuat keputusan untuk menceraikan Rama di malam pertama mereka Mereka tidak sadar dengan kesalahan mereka sendiri Tidak sama sekali Risa berpikir keras betapa ia ingin menghancurkan semua keberuntungan dan nasib baik yang Rinjani dapatkan sejauh ini Risa dan Sri menganggap Rinjani sebagai penghambat utama kemajuan hidup mereka Kayaknya ini juga teguran buatku yang mengabaikan anakku sendiri, bu Aku irama dan tiba-tiba dia jadi ingat pada anaknya yang pergi berbulan-bulan tanpa kabar Itu kan salahmu Kenapa dampaknya malah kita semua yang kena? Omel Sri dengan ketus Emang dasar ya si bening dari awal udah nyusahin? Ngeracunin kehidupan kita Sekarang segala kabur dari rumah dan bikin sugesti buruk kalau usaha kita gak maju gara-gara jahat sama dia Lah adianya aja yang gak bisa menyesuaikan hidup sama kita Dia terlalu dekil buat jadi kakak iparku Gak ada keren-kerennya Gak bisa diajak asik bersama-sama Mendengar ucahan adiknya Rama malah merasa semakin bersalah pada anaknya Rama memang tidak peduli pada bening tapi saat ini dia malah jadi kepikiran anaknya Ayah akan menemui kamu Kiran, tunggu ayah ya Batinnya Pegawai baru super spesial Rani sudah kembali Dia sudah bisa berdiri dan berjalan walau masih harus dibatasi geraknya Tapi karena kangen dengan catering Rani datang hari ini Rinjani, Shefpian, dan para pegawai lain menyambut kedatangannya Kangen banget loh Pokoknya kamu duduk diam aja ya Jangan banyak kesana kesini Jangan angkat-angkat yang berat-berat Serahkan aja semuanya sama Shefpian Kata Rinjani Iya, Rin Aku cuma bisa bantui sambil duduk-duduk Em, aku kangen banget aroma ruangan ini Yang selalu dipenuhi dari aroma sedap masakan Shefpian Rani menghirup aroma yang memenuhi sudut ruang Asap masakan dari arah dapur memang menyebar ke setiap sudut Kangen nyicip juga, kan? Kita ada beberapa menu baru loh Ah ya, aku juga mau Waktu itu aku cuma dikirimi dua sampel aja Nah sekarang aku mau coba yang lainnya Siap Kamu cobain aja sepuas-puasnya Rinjani senang karena walaupun catering mereka belum stabil lagi Tapi dia merasa lengkap dengan kehadiran Rani Kehilangan 80 pieces orderan per hari masih mereka sesali Tapi mereka mencoba mengikhlaskan itu untuk cateringnya Rama Karena sungguh mereka lelah kalau harus adu argumen dan adu bacot dengan keluarga Terutama Risa yang kalau sudah nyerocos memang sulit sekali untuk direm Oh ya, Rin Gimana keadaan Pak Harun? Sampain salamku ya Maaf aku belum bisa jenguk Tanya Rani beralih ke topik yang lain Alhamdulillah udah membaik Sejak dua hari lalu udah pulang ke rumah kok Nggak dibawa ke rumah kamu? Terus yang jagain siapa? Kok kamu malah sibuk di sini? Bapaknya nggak mau diajakin ke rumah kami Padahal aku sama Mas JP siap kok gantian jagain bapak di rumah kami Tapi bapak kekau mau dibawa pulang ke rumahnya Ada bihen yang jagain bapak Kalau dirawat sama adik sendiri kan cukup leluasa Jelaskan Rinjani sambil membentuk hardbox untuk kemasan makanan Sementara Chef Pian sedang sibuk memasak di area dapur Rinjani yang sedang hamil dan Rani yang masih dalam masa penyembuhan cedera parahnya Hanya duduk-duduk mengerjakan pekerjaan yang ringan-ringan saja Pak Harun tuh udah kayak bapakku sendiri Kaget dan sedih banget waktu denger beliau kena serangan jantung Rani begitu senduh mengingat di saat Harun drop waktu itu Aku juga kaget dan lemes pas tahu itu Run Apalagi waktu itu lagi nonton pertandingan Pokoknya seketika aku berpikiran buruk Nggak kebayang deh Hmm, kok Mas J.P. belum kesini ya? Lama banget nyuci mobilnya Guma Merinjani lalu sesekali melihat jam yang melingkar di tangannya Mas J.P. mau kesini? Mau jemput kamu? Katanya dia gabut di rumah sendirian Cuma main piasa sama main HP Dia mau nemenin disini sampai sore Tapi kok belum datang ya? Katanya sih mau ke tempat cuci mobil dulu Jawab Merinjani Karwasnya lagi antri kali, Rin Hmm, seneng banget yang mau ditemenin sama paksu Goda Rani Kapan lagi kan ya? Kerja sambil diawasi sama atlet basket favorit Hei hei Atlet basket favorit itu adalah suami kamu hei Anda ini ah Memang beruntung kali bisa ngandangin Mas J.P. di hati kamu Dia yang terkenal dingin dan angkuh ke para fans Malah jadi bucin abis sama Merinjani Aulia seorang Canda Rani Haha, dikandangin di dalam hati Kamu ini, Wan Tapi kamu harus tahan dari serangan rasa cemburu E.N. dicuriga Mas J.P. kayak keik super manis yang akan dikerubuni semut kalau gak dijagain Nah ya, kayaknya banyak yang rela jadi simpanannya Mas J.P. Ih, amit-amit deh Ngebayanginnya aja serem banget Apalagi banyak banget isu dan rumor perselingkuhan di kalangan selet Rinjani mengeluh selus perutnya Tak mau kalau yang ia bayangkan kelak menjadi nyata Beda ceritalah, Rin Aku sih yakin Mas J.P. enggak akan berani macam-macam Jangan sampai deh ya Tok-tok, ada yang mengetuk pintu Itu pasti Julian dan Rinjani dengan penuh semangat membukakan pintu Mas? Benar saja, yang datang memang Julian Nih, aku bawain cemilan Kata Julian lalu menyerahkan beberapa bungkus makanan yang ia satukan dalam satu kantong kresek cukup besar Wah, apa ini Mas? Kok bau-baunya kayak jajanan anak sekolahan? Rinjani begitu antusias Iya, tadi kebetulan lewat di depan sekolahan Lihat gerobak-gerobak jajanan, langsung ingat kamu Ancih, sweet banget deh Cuma dibeliin jajanan, gak usah bilang sweet Ih, Mas Ini sweet banget Sampai kamu belain turun dari mobil dan jajan di depan sekolah Kan itu sweet banget Julian mengelus kepala Rinjani Memanglah mengemaskan, tidak melewati masa pacaran Jadilah mereka seperti pacaran setelah menikah Hmm, serasa ruangan ini milik berdua ya Terus akunya gak dijajanin juga Gertak Rani dengan nada mengguda Julian baru menyadari keberadaan Rani Eh, kirain gak ada kamu Pasti yang Mas J.P. lihat cumarin seorang Ya kaan Julian hanya tersenyum Dia sudah terbiasa dengan godaan-godaan seperti itu Julian juga sudah cukup dekat dengan sosok Rani Yaudah, jajanannya bagi dua aja ya Aku belinya banyak kok Wah, makasih banyak Walaupun kita udah biasa makan makanan enak Tapi jajanan sekolahan masih suka ngangenin Makasih banyak Mas J.P. Nih, jajan favorit kamu pas sekolah Batagor Kata Rinjani lalu membawa jajanan-jajanan itu ke atas meja Asyik, favorit banget itu mah Julian tidak diam saja Dia langsung meneruskan pekerjaan Rani dan Rinjani yang sedang membentuk hardbox untuk siap pakai nanti Sementara Rinjani dan Rani malah sibuk melahap makanan yang Julian bawakan Yum, permicinan ini emang sedap banget Ucap Rani merasa kembali ke masa sekolah Gak micin gak enak Gimana dong? Rinjani juga sibuk menikmati Waduh Mas J.P. lagi apa? Udah taruh aja kerjaan kami Mas J.P. duduk santuy aja udah Rani baru menyadari kalau Julian membantu menyelesaikan pekerjaan mereka Santai aja Ini gampang kok Rin gak kakan sanggup bayar gaji Mas J.P. kalau gini Canda Rani Di gajinya gak pake uang Tapi pake cinta aja Iya kan Mas? Julian hanya tersenyum Menyenangkan juga berada di dalam catering sambil membantu pekerjaan istrinya Ayam crispy sambal dabu-dabu sudah siap Seru Chef Pian yang datang dari arah dapur dengan satu wadah besar masakan yang sudah siap dikemas Menu baru ya Wah, it smells so good Sambut Rani Eh, ada Mas Julian Apa kabar, Mas? Sapa Chef Pian pada Julian Baik, Chef Duh, jadi sungkan gini ya Ada rekan kerja baru dari kalangan atlet Vims Canda Chef Pian Pokoknya hari ini suasana terasa ramai Hangat dan penuh canda Membuat Julian semakin kerasan bergabung di sana Kaan? Chef Pian aja bingung Haha Coba kamu ajakin Mas Iqbal ke sini Kita bikin para atlet basket ini jadi karyawan magang di catering kita Usul Rinjani Ide bagus Aku ajakin Mas Iqbal ke sini juga ya Ajakinlah Diar tambah ramah Tambah banyak orang Kerjaan kita lebih cepat selesai Derd-derd Printer pencetak resi pesanan sudah mulai mengeluarkan beberapa orderan Nah orderan sudah mulai masuk Yuk semangat Aku mau telpon Mas Iqbal dulu ya Oke Kesibukan mulai terasa Rinjani menaruh jajanan itu dan lanjut membantu Julian meneruskan pekerjaan Sementara Rani sedang menelpon Iqbal berharap kekasihnya mau gabung dengan keseruan mereka Semangat Semangati Julian sambil berbisik pada Rinjani Semangat Makasih banyak ya Mas Sama-sama sayang Setelah menelpon Iqbal Diam-diam Rani merekam keuan Rinjani dan Julian dan siap membuat konten untuk meramaikan for your page media sosial Pasti akan banyak tanggapan dari para netizen melihat keromantisan Julian dan Rinjani Oke Ayo kita bikin konten sekalian promosi Siapa tahu Mas JP bisa jadi magnet baru buat menarik pelanggan Hahai Pikir Rani Rani edit-edit beberapa potongan video dan gambar menjadi konten menarik yang akan segera ia luncurkan di medsosnya Rama menghitung umur anaknya Saat ini kerannya sudah berusia lima bulan Pasti dia sudah bisa telungkup dan semakin tumbuh menjadi anak bayi yang mengemaskan Rama mencuri waktu dari ibu dan adiknya Rama juga mampir ke toko mainan untuk membelikan sebuah boneka lucu untuk anaknya Rama bertemu Bening saat dulu Bening bekerja dan kos di dekat kantor asuransinya Dan sekarang dia harus susah payah mencari alama rumah Bening yang ada di perkampungan padat penduduk Setelah bertanya dari satu orang ke orang lainnya Akhirnya Rama bisa menemukan Bening Saat Rama datang, Bening sedang sibuk melayani anak-anak yang membeli di warung kecilnya Antri ya, satu-satu ya Bening begitu haktek Punyaku dulu mbak Bening Aku udah antri dari tadi Akulah Aku yang lebih dulu datang kesini Bening tambah puyeng Untung saja Narti selalu sedia mengasuh Kiran Rama menggeser pandangannya dan melihat sesosok anak bayi sedang digendong oleh mantan ibu mertuanya Kiran Panggilnya dengan suara pelan Ya, walaupun Rama menolak kelahirannya Tapi lama-lama Rama tak kuasa ingin menemui buah hatinya itu Ini udah ya satu-satu Makasih, nanti jajan lagi kesini ya Oke, mbak Bening begitu senang full senyum walaupun hanya mengumpulkan uang recehan Tapi recehan-recehan itu adalah yang telah menghidupi dirinya Anaknya dan ibunya selama ini Uang modal yang diberikan oleh Rinjani terus ya putar sehingga bisa menyambung rezeki untuknya Kalau saja Bening tidak bertemu dengan sosok Rinjani Entah bagaimana nasibnya sekarang Alhamdulillah laris manis Besok harus belanja lebih banyak Kata Bening lalu menghitung uang dari kaleng kecil yang jadi tempatnya menyimpan yang Buat beli susu kamu, nak Jangan rewel ya, biar ibumu bisa jualan banyak setiap harinya Bening tersenyum lalu mengecup anaknya yang anteng dalam buaya Narti Loh, itu Narti mulai menyadari kemunculan Rama Narti sampai kaget melihatnya Apa? Bu? Nak Rama Bening menoleh dan Bening juga stak melihat kemunculan Rama yang terus berjalan mendekat ke arahnya Senyum semangat Bening seketika luntur melihat Rama Bening pikir Pasti Rama ingin mencemokohnya Atau menertawakan keadaannya saat ini Hai, Ning Sapa Rama Ngapain kamu ada di sini, mas? Kok bisa tahu ke rumah ini? Tanya Bening dengan sikap yang agak judes Aku kesini buat nengok anakku lah Aku bisa kesini karena aku tanyain rumah kamu ini ke setiap orang di sepanjang gang ini Jawab Rama juga bersikap judes pada Bening Hah, nengok anak? Kirain kamu lupa kalau kamu punya anak? Cibir Bening Aku bisa lupa dengan banyak hal Tapi aku ngarakan lupa kalau aku punya anak Kok bisa? Kamu dapat ilham dari mana? Perasaan, terakhir aku memijakan kaki di rumah kamu Kamu gak peduli aku pergi sama Kiran Aneh Pasti ada maunya Ning Narti memperingatkan Bening agar tetap bersikap sopan pada Rama Rama sadar diri dan tidak membalas ocahan Bening Rama memang sudah keterlaluan Jadi wajar saja kalau Bening bicara begitu kepadanya Silakan masuk Persilakan Narti pada Rama Saya duduk-duduk disini saja, Bu Ya sudah, silakan duduk Narti mempersilahkan lagi Rama untuk duduk di depan kayu yang ada di depan rumah kecilnya Apa boleh saya gendong Kiran? Pinta Rama Tentu saja Jawab Narti lalu menyerahkan Kiran pada Rama Rama menggendongnya dengan hati-hati Bening ingin mencegah itu Tapi dia tak ingin merampas hak Kiran untuk bertemu dengan ayah biologisnya Halo, anak cantik Ayah bawain kamu boneka Semoga kamu suka ya Rama menunjukkan sisi lainnya Narti terlihat senang sekali Kedatangan Rama memang benar-benar tidak diprediksi Ibu buatkan kopi dulu ya Pamit Narti lalu masuk ke dalam rumah Tinggallah Bening Rama dan Kiran saja di sana Aku sudah tanya sama Paustads Beliau bilang Anak yang lahir di luar nikah tidak bisa dinasabkan pada bapaknya Itu sama artinya Kamu tidak perlu menjadi wali nikahnya saat ia dewasa nanti Rama pernah mendengar itu Dia tahu dan dia pasrah Terus itu akan jadi alasan buat kamu menjauhkan aku dari anakku sendiri Tanya Rama dengan sinis Kamu mau apa kesini? Ya mau ketemu Kiran lah Kamu jangan kepedean dulu Tujuanku bukan untuk ketemu kamu Tapi buat ketemu Kiran Cukup jelas kan? Iyalah, terserah Bening jengah Dia tak mau berdebat dengan Rama di depan anaknya Bening kembali menyibukkan diri dengan menghitung uang hasil penjualan hari ini Walaupun Rama datang Itu tak membuat Bening merasa berarti Membuat hati Rama luluh untuk dirinya memang masih menjadi angan saja Rama hanya manis saat berusaha merenggut kesuciannya Setelah itu Bening bagai ampas yang sudah tak ada harganya Mungkin Rama bisa jadi ayah yang baik untuk Kiran Tapi dia akan tetap jadi lelaki brengsek di mata Bening Rama tidak tahu Kalau saat ini Sri dan Risa sedang sibuk mencarinya Rama sengaja mematikan ponsel agar tidak sibuk menerima telpon dari keduanya Kemana sih kakakmu ini? Bukannya bantuin? Malah pergi-pergi ke layak ban? Gerutu Sri Tahu nih mas Rama Kita udah pecat dua karyawan buat menekan pengeluaran Lah dia malah main pergi-pergi aja Risa sok sibuk Padahal dia juga sibuk memainkan handphone-nya Postingan akun resmirin srais box lewat di berandanya Dan dia melihat apa yang rani posting tadi Yakin gak mau coba rice box super spesial Yang dibikin langsung sama mas JP Aroba Julian Prawira Ayo merapat, bla 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 Begitu kira-kira caption yang rani tuliskan Seperti biasa, postingan menarik sudah pasti akan mengundang tanggapan dari para netizen Ijiw Najis Tapi gue pengen nyoba yang dibikin langsung sama mas JP Masa gue harus pesen? Gerutu Risa kesal Risa dongkol karena bisnis Rinjani sepertinya akan semakin sulit untuk ia saingi Hamil? Ya ampun rani, ada-ada aja deh Rinjani malah baru melihat apa yang rani buat tadi Tapi Rinjani jadi senyum-senyum sendiri Kapan lagi mempekerjakan atlet angkuh sekelas Julian Prawira untuk membantu pekerjaannya? Kenapa? Tanya Julian yang sedang rehat Ini lho, tadi rani diam-diam bikin video pas kita lagi kompak nyiapin box Terus diposting di medsos dan diserbu sama fans-fans kamu Tutur Rinjani sambil menunjukkan videonya Julian hanya tersenyum dan sama sekali tidak merasa keberatan Dread, derg Dan puluhan stiker si keluar dari printer dalam waktu bersamaan Itu artinya pesanan hari ini sangat banyak Bisa jadi karena ide promosiran yang spontan tadi Dan hasilnya? Lihatlah! Orderan masuk hari ini! Keren kan aku? Kata rani dengan bangga Dari tadi dia duduk saja Tapi walaupun hanya duduk Rani sudah memberikan kontribusi nyata untuk catering Warbiasa ah kamu, Ran! Puji Rinjani Tapi ya tetap Magnetnya itu Mas J.P Kamu harus kasih royalti sama Mas J.P ya, Rin Soalnya berkat Mas J.P Kita kedatangan konsumen baru dari kalangan fans Khususnya fans Jakarta Night Lihatlah! Rani mereka pesanan-pesanan itu dan siap untuk menyiapkannya Makasih ya, Mas Sering-sering deh bantuin aku promosi Ucap Rinjani lalu mendekap lengan kekar suaminya Melihat Rinjani senang, itu sudah lebih dari cukup untuk Julian Terkadang, kesenangan itu bukan bersumber dari hal-hal besar Bukan sekedar dibelikan perhiasan mahal, aset berharga, atau liburan keliling dunia Bahkan hal kecil pun bisa menjadi sangat berarti saat dilakukan dengan sepenuh hati Sayangnya Mas Iqbal nggak ada di sini Jadi ya cuma bisa gigit jari lihat ke uan kalian Rani mengeluh Saba'ar, nanti kita pulangnya bareng-bareng ya Kata Rinjani mencoba menghibur Oke, nggak apa-apalah Seenggaknya hari ini hatiku terhibur karena kebanjiran orderan Chef Piano, Chef Pian Panggil Rani dengan gurawan agar membuat pekerjaan tidak terasa berat Iya, Mak Ada apa gerangan? Chef Pian menyahu dari arah dapur Gas masak lagi Kita kebanjiran orderan ini Siap, Mak Lagi disiapkan Aman Pokoknya hari ini Rinjani senang sekali Julian juga karena bisa bergabung dengan kesibukan dan keseruan usaha istrinya Ngapain sih kamu jajan di luar? Tuh, dagangan kita aja masih nyisa banyak gak laku sejak beberapa hari ini Sri mengomel pada Risa yang malah membeli makan siang dari cateringnya Rinjani Sekali ini aja, Bu Mumpung yang paking itu orang spesial di hidup aku Price box ini mengandung sentuhan magic dari seorang Julian Prawira Ya aku gak boleh kelewatan dong Dalih Risa dan dengan lahap memakannya Selain karena Julian, Risa juga diam-diam terlena dengan rasa yang ia kecap Jauh berbeda dengan masakan dari resep ibunya sendiri Berhayal terus Terima saja kenyataan, Riz Idolamu itu cuma alat promosi Gimana sih kamu ini? Kok malah ngarisin dagangan si Rinjani? Gak peduli sama si Rinjani Aku cuma peduli karena yang menyiapkan setiap box dari makanan enak ini adalah Mas J.P Aku kali halusinasimu itu, Riz Ibu harus sedia biaya lebih buat bawa kamu ke psikiater Ii, ibu Emangnya aku orang stres apa? Protes Risa Iya Julian lagi Julian lagi Bosen ibu dengar nama itu terus disebut-sebut Risa tak peduli Dia sudah terlanjur mengidolakan Julian dan itu sulit untuk dihentikan Tuh, Mas Rama Risa mengalihkan perhatian Sri pada Rama yang baru pulang dari menjenguk anaknya Rama terlihat lesu, tapi sedikitnya rasa rindunya terbayarkan walau hanya sebentar Dari mana kamu? Bukannya ngurusin usaha malah kelayaban Ini gimana ini? Rama Usaha kita gak jalan lo Cuma memenuhi pesanan dua perusahaan itu aja Kalau gini gimana kita bisa cuan? Sri langsung menyambut dengan omelan Ya gimana? Bu Aku juga gak tau Rama duduk bergabung di meja makan Menyaksikan adiknya begitu lahap memakan-makan siangnya Jangan pasrah begitu dong Kamu udah di PHK Risa udah resign dari kerjaannya Terus usaha kita gimana? Kalau kita rugi terus-rugi terus Model kita bisa habis Mau gimana nanti ke depannya? Rama diam saja Sejak awal dia sudah sadar Kalau niatnya membuka usaha catering Untuk mematikan usaha Rinjani Memang bukan ide yang bagus Sialnya Si Rinjani malah makin kaya Udah usahanya lancar Suaminya kaya Punya sumber penghasilan dari berbagai pintu Kenapa sih? Susah banget ngejatuhin itu orang Lama-lama aku bisa stres juga mikirin cara Buat ngejatuhin si Rinjani Risa yang setengah stres tak berhenti marah Bahkan secara terang-terangan Ingin menghancurkan Rinjani Niatnya aja udah buruk Gimana bisa terwujud? Guma merama mencibir Ukuk Uhka-uhka Tiba-tiba Risa tersedak Entah kenapa padahal dia sedang asik-asik makan Kaan? Kena ulti? Habisnya lagi makan ngoce terus Pakai segala niat mau ngejatuhin orang pula Cibir Rama malah menertawakan Risa pergi setengah berlari menuju ke wastafel dapur dan terbatuk-batuk di sana Setelah terbatuk, dia malah jadi muntah-muntah Kejadiannya begitu cepat dan tak tahu apa yang terjadi kepada Risa Pasti ini makanan pake racun Gak bisa dibiarin Cepat kamu kasih rating jelek lagi Ris Ibu juga akan bikin postingan di media konsumen Kalau makanan di catering ini beracun dan bikin mual-mual Sri memanfaatkan momen Dia merasa kondisi Risa bisa dijadikan jalan untuk membuat keluhan Memang seperti itulah otak orang iri dan dengki Kesan lawan tak akan pernah ada baiknya Sedikit celah mereka manfaatkan untuk menghancurkan Hari ini adalah hari cakap rutin Seperti biasa, Rinjani tak sabar menantikan kabar hasil pemeriksaan pada bulan ini Janinya sudah semakin berkembang Sudah berusia 20 minggu lebih Waktu memang cepat berlalu dan penantian akan segera berlabuh Laki-laki Selamat ya, perkembangannya juga sangat baik Ucap dokter Tias lalu memperlihatkan jenis kelamin si jabang bayi lewat layar monitor Laki-laki, dok Pastikan Rinjani Sebab dia tak mengerti bagaimana bagian yang ditunjuk oleh dokter Tias itu bisa dikatakan sebagai jenis kelamin laki-laki Iya Selamat ya Dan yang paling penting, perkembangannya sangat baik Berat janin sudah sesuai dengan usianya Semoga terus berkembang baik sampai hari dilahirkan nanti Amin, terima kasih dok Rinjani tak sabar ingin mengabarkan ini pada Julian Sayangnya hari ini Julian memang sudah mulai sibuk lagi bergabung dengan tim Ada acara launching jersey terbaru untuk kompetisi musim depan Sementara yang mengantar Rinjani ke dokter adalah Rani Wah, calon punakan ternyata anak lanang Siap-siap nih nyari perintilan yang maskulin Jadi gak sabar nungguin kamu lahir, beb Ungkap Rani lalu menggelitiki perut Rinjani Baru hari ini lo aku tahu gender calon anakku ini, Wan Mas J.P. juga gak tahu Kira-kira dia seneng gak ya? Rinjani senang Karena dia tak peduli anak pertamanya perempuan atau laki-laki Tapi Rinjani tak tahu bagaimana reaksi Julian Tak tahu Julian akan senang atau lebih mengharapkan anak perempuan Rinjani belum bisa memastikannya Ya pasti seneng lah, Rin Nanti pasti anaknya diajarin basket Gak nunggu besar dulu Sedari orok udah diajarin drible bola Yakin deh Hei hei Canda Rani Ah Rani, ada-ada aja ah Rinjani pun jadi ikut membayangkan Apakah kamu sedang mencari soh? Rinjani dan Rani meninggalkan ruangan dokter Tia setelah pemeriksaan selesai dan saling mengucap kata terima kasih Tapi baru beberapa langkah keluar dari ruangan itu Mereka berpapasan dengan Risa yang terlihat sakit bersama dengan Sri yang mendampingi Sepertinya Risa keterusan sakit sejak dua hari lalu saat dirinya tersedak dan muntah-muntah Dia baru saja diperiksa ke dokter umum Tapi dianjurkan untuk melanjutkan pemeriksaan ke dokter kandungan Lah, dua racun ngapain di sini? Guma merani begitu julid Has, gak boleh gitu, Wan Gimanapun juga busri itu orang tua Kalau mau ngatain si Risa doang, ya gak apa-apa Rinjani menegur sambil berbisik dan mereka semakin dekat untuk berpapasan Apa lo lihat-lihat? Seneng lihat orang sakit Belum apa-apa, Risa sudah ngajak perang Idi! Rani berjengit dan tangannya jadi gatal ingin menyumpal mulutnya Risa Esti, perisik! Ini rumah sakit, tempatnya orang sakit Bukan tempat buat ribut-ribut Kata Sri lalu mencubit pinggang Risa yang nyambar seperti minyak bertemu api Sakit ya? Hmm, kasian banget Semoga lakas sembuh deh Kata Rani sok prihatin tapi dia bicara dengan nada yang sinis Sayangnya ini rumah sakit, jadi kita gak bisa adu mulu di sini Kata Risa kesal Cek kakak, udah bikin orang celaka Udah beruntung gak lanjut di proses hukum Masih aja-ngaja keribut Emang setelan lu udah error dari sononya Ya kisil banget deh Rani jadi misu-misu Tak tahan ingin mengerahkan kekesalannya Udah, run Kita harus menjaga tekanan darah kita tetap normal Yuk, cabut aja Tenangkan Rinjani Sebil Mari, bu, kami duluan Tapi Rinjani tetap menghormati Sri lalu pamit dengan sopan Ya, walaupun tidak munafik sebenarnya di dalam hati dia masih kesal dengan sosok Sri Sora malu Hu Sora Kirisa saat Rinjani membawa Rani jauh-jauh dari sana Rinjani memilih untuk menjauh saja Daripada lanjut berantem sungguh-sungguh tak ada gunanya Tapi, kalau saja si Rin yang jadi menantu ibu Mungkin ceritanya lain lagi Kenapa sih kakakmu malah tergoda perempuan kucol kayak si Bening Namanya aja Bening Orangnya malah lusuh malu-maluin Kata Sri penuh sesal Gak usah halu Gak usah nyesel Bu Semuanya udah berlalu Aku gak sudi punya kakak ipar yang pongah kayak si Rinjani Enak aja Kakakku harus dapat yang jauh lebih baik daripada si Rin sama si Bening Gak sudi aku punya kakak ipar macam mereka Ibu suka heran Kamu ini lagi sakit tapi energimu buat ngebacot malah tambah full Heran deh Ya gimana ibunya sih Aku diajarin beginikan sama ibu Salahkan Risa pada Sri Di, enak aja Ayolah masuk Gak sabar ibu pengen tahu kenapa dokter umum tadi malah nyaranin kita buat periksa ke dokter kandungan Entahlah Risa dan Sri masuk ke ruangan dokter Tia setelah mendapat panggilan Semakin hari, kondisi Harun semakin membaik Heni menjalankan perannya sebagai adik sekaligus sebagai perawat yang baik dan telaten Bu, kapan ibu mau tebus seragam olahragaku? Aku malu pas bagian olahraga Cuma aku sendiri yang gak pake seragam Keluh Dendi Anak bungsu Heni yang saat ini masih duduk di bangku SMA Iya, nanti Kamu sabar aja Bosena disuruh sabar terus Tak sengaja Harun mendengar rengekan Dendi Kenapa, Dendi? Kenapa kamu merengek pada ibumu? Kamu kan sudah besar Tanya Harun cukup mengagetkan Hei hei, gak kok Wak Dendi cepat-cepat menyembunyikan keluhannya Berapa baju olahragamu itu? Biar uakmu ini yang bayarkan Tanya Harun Gak usah, mas Mas Harun udah kasih uang jajan buat Dendi sama Yustin Heni menolak karena merasa tidak enak Kasian anakmu pasti merasa dikucilkan Karena jadi satu-satunya siswa yang gak pakai kaos olahraga seragam dengan yang lainnya Gak apa-apa kok Aku ini kan uaknya Ya anggaplah sebagai bapaknya juga Heni terharu Begitu juga dengan Dendi Mereka merasa berunjung karena memiliki kerabat yang sangat baik seperti Harun Pengeluaran mas Harun belakangan ini kan jadi nambah dengan adanya kami di sini Nanti aku mau cari kerja sampingan kok Udah dikasih tempat dan kamar buat tinggal juga Kami udah ngerasa berhutang banget Kamu bicara apa sih? Aku ini kan kakakmu Kenapa sungkan begitu? Ini ambillah Rinjani selalu memberi uang jatah bulanan pada aku Aku gak pernah kekurangan uang Jangan cemaskan soal itu Harun menyerahkan beberapa lembar uang pada Dendi Dendi malah segan untuk menerimanya Dia diajarkan untuk tahu diri sejak dini oleh ibunya Ambil Gak usah lihat-lihat ibumu Kalau nunggu ibumu punya uang kan gak tahu kapan Ambil saja yang sudah pasti Nih Harun menyelipkan uang itu ke tangan Dendi Tapi Wak Bawa uang itu besok ke sekolahmu Ambil seragam olahragamu Ya Ini terlalu banyak Harganya gak sampai segini kok Wak Dendi begitu jujur Simpan saja Pasti nanti akan ada yang perlu kamu beli lagi Dendi melirik ke arah Henny Dan Henny memberi respon dengan sebuah anggukan kepala Itu artinya Dendi boleh menerima uang itu Memang benar apa kata Harun Kalau menunggu Henny punya uang Entah kapan dia akan punya uang lebih Makasih banyak Wak Makasih Dendi langsung sun tangan pada Harun Sungguh ia terharu dibuatnya Belajar yang benar Kasihan ibumu Kelakamu harus mewujudkan cita-cita Biar bisa merawat ibumu Saat dia sudah gak berdaya Nasihati Harun pada anak 16 tahun itu Iya Wak Pasti Aku akan menjaga ibu dan Wak Harun Aku janji Otak Dendi merekam semua kebaikan itu Dan Dendi berjanji akan berbakti pada sang Wak Selain ia berjanji akan selalu berbakti pada ibunya Harun memang orang baik Dia pun selalu menanamkan nilai-nilai pada Rinjani Itulah sebab kenapa Rinjani juga selalu peduli dengan orang di sekitarnya Buah jatuh tak pernah jauh dari pohonnya Kembali ke rumah sakit Tepatnya ke ruangan dokter Tias Selamat ya Kudri Anda sedang hamil Usia kandungannya diperkirakan sekitar 5 minggu Hamil? Sri dan Risa kumpak berseru kencang dan merasa tak percaya kalau Risa ternyata bukan sakit biasa Melainkan mengalami gejala-gejala awal kehamilan Ya, dijaga baik-baik ya kandungannya Risa berkeringat dan mencoba mengingat ingat dosa yang ia lakukan dengan beberapa pria Sementara Sri bersiap untuk meledak dan menuntut Terima kasih telah menonton!